Tertawa sangatlah manusiawi dan alamiah karena Allah SWT bersabda dalam surat An-Najm ayat 43, dialah Allah yang telah menjadikan orang tertawa dan menangis. Jadi, tertawa adalah sifat dasar manusia yang tidak bisa dihindari karena Allah menciptakan manusia dengan sifat tersebut. Berdasarkan hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis Riwayat Ibn Majah, nomor 4139, silsilah al-sahihahno. 506, jadi perbanyaklah menangis, kurangi tertawa yang berlebihan agar tidak mati hatinya atau tidak peka dengan urusan kaum muslim. Demi zat dari Muhammad yang berada di tangannya, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawanya. Hadis Riwayat Bukhari Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku menghindar dari neraka? Nabi SAW menjawab, dengan linangan air matamu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mata seseorang meneteskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Di hadit yang lain beliau juga bersabda tentang sepasang mata yang takkan tersentuh api neraka, yaitu mata yang senantiasa menangis di waktu malam karena takut kepada Allah, dan sepasang mata yang menjaga pasukan Fisabilillah di waktu malam. Sesungguhnya kedua mata yang menangis karena takut pada Allah tidak akan tersentuh api neraka, hadis Riwayat Ibn Abi Dunya dan Al-Ashbahani. Ketika Rasulullah mendengar di antara sahabat menangis lantaran takut kepada Allah, beliau bersabda, tidaklah masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, dan tidaklah masuk surga orang yang terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Rasulullah sebagai sebaik-baik contoh, mencontohkan apabila beliau dirundung masalah, maka Rasulullah melaksanakan sholat. Dan jika sesuatu membuatnya tertekan, beliau berdoa, Ya Hayu, Ya Koyum, Dirahmatika Astagits, Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha Abadi, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Demikianlah Allah kabarkan melalui Nabi kita, titik air mata yang jatuh dari seorang Muslim yang takut kepada Allah, Allah haramkan baginya api neraka, Masya Allah. Jika ditilik dari sisi manusia yang suka berjual beli, tentu itu pertukaran yang gede cuannya. Setetes air mata yang keluar karena kesadaran akan dirimu, yang penuh dengan dosa dan takut azab yang akan diterima, Allah tukar dengan terbebasnya dari siksa api neraka. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak menyadari pertukaran ini. Semoga kita bisa bersegera mengamalkan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Amin Amin Ya Rabbal Alamin.